Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa viral seorang remaja menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang di depo isi ulang air minum di Riung Hegar Raya, Kejamatan Genebagi, Kota Bandung. Korban pun mengalami sejumlah luka bacok pada tubuhnya. Viral di media sosial, seorang remaja terlihat menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam. Menurut saksi yang kebetulan penjaga di depo tersebut, korban awalnya diserempet oleh dua motor yang merupakan tersangka. Korban kemudian lari ke depo air minum yang kebetulan masih buka. Di sana, tiga tersangka, satu orang merekam video, dan dua orang sisanya yang membawa senjata tajam mengayunkan golok kepada korban. Korban pun tersungkur, namun tersangka masih mengayunkan goloknya terhadap korban yang sudah berada di lantai. Pukul 8 malam, karena saya lagi kebetulan lagi kerja, masih kerja, terus tiba-tiba didatangin sama orang, satu motor itu anak sekolah pakai sebagian sekolah, terus sama pacarnya, didatangin lagi satu motor, diserempet, ketiga itu bawa senjata tajam, dari luar juga ada kelihatan, nah disitu ribut lah, si anaknya itu teh, si korban sama pelakunya ribut, dan dari parkiran juga udah kena bacok si korbannya, terus si korban panik, ke dalam masuk ke gerai, ke tempat kerja saya, disitu mulai pembacokannya, terus sama saya juga udah berusaha di gerai, disitu juga saya udah diacemin golok sama senjata tajam. Setelah kejadian, korban berhasil melarikan diri, dan korban dilarikan ke rumah sakit Al-Islam untuk dilakukan perawatan. Korban menderita luka di bagian pergelangan tangan, punggung hingga kaki. Ditambah jadi korban pun nyaris putus akibat luka bacok yang diterimanya. Belum diketahui motif dari pelaku pembacokan tersebut. Kasus kekerasan ini tengah dalam penyelidikan posek Gede Bage.